Masih di Apakabar Indonesia siang, pobersa warga Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan hilangnya bayi yang baru berusia 12 hari secara misterius. Padahal sebelumnya sang bayi tengah tertidur bersama kedua orang tuanya usai diberikan asih. Seorang bayi yang masih berusia 12 hari dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya saat mereka tengah tertidur bersama sang bayi pada hari Minggu Dini hari kemarin. Kejadian ini terjadi di kampung Balengbeng, Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Unit Inafi Satreskrim Polres Cianjur langsung melakukan olah tempat kejadian atas hilangnya bayi laki-laki bernama Muhammad Dafa. Sebelumnya sang ibu baru saja memberikan asih kepada anak pertamanya tersebut. Tak lama sang bayi tertidur dengan ditemani oleh kedua orang tuanya. Namun menjelang dini hari bayi tersebut hilang secara misterius. Jam 12 teh udah nnenin teh, saya juga ikut tidur lagi gitu, ikut tidur lagi disini sambil ngehadap ke si dede. Nah jam 2 ayahnya bangun, kebangun mungkin. Curiga kenapa kasur si dede ditutupin pakai selimut. Kan biasa juga enggak, enggak pernah ditutupin. Terus dia lihat, kaget, enggak ada si dede bayinya. Melihat sang anak tidak berada di tempat tidur, kedua orang tua bayi kemudian mencari ke seluruh sudut rumah hingga keluar lingkungan. Tak juga ditemukan, mereka pun sempat kebingungan. Hingga akhirnya melapor ke ketua RTS tempat, sebelum akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian, polisi menemukan salah satu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus hilangnya bayi secara misterius ini. Dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Shah, TV One, mengabarkan.